Kita jumpa kembali di dalam sesi video tutorial di Simple Channel Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan segmen Q&A Berikut ini adalah pertanyaan yang masuk ke dalam DM Instagram saya Pertanyaannya sebagai berikut Bang kata teman saya gak perlu satu niche Yang penting rajin upload sama SEO di dalam videonya Gimana pendapat abang? Demikian pertanyaannya Dimana orang ini atau penanya ini Sedang bimbang ya Antara satu niche atau banyak niche atau niche gado-gado Karena banyak yang bilang kalau di Youtube itu adalah satu niche Berikut ini jawaban dari saya Sebetulnya strategi apapun yang dipakai sah-sah saja Selama video yang di upload itu bisa mendapatkan audience Karena kuncinya di audience Kita bisa berkembang di dalam Youtube itu kuncinya audience Karena dari audience ini akan mendatangkan view Dari view dapat jam tayang Dan kemudian jam tayang itu melahirkan retensi penonton Dan disitu dihitung tuh Algoritma menghitung aktivitas itu Dan kemudian akan mengetahui apakah ini video diminati oleh audience atau tidak Kalau diminati maka dia akan dipromosikan lebih jauh lagi dan akan mendapatkan audience lebih banyak lagi secara sederhananya sistem algoritma seperti itu Oleh karenanya kenapa lebih mudah dalam mencari audience menggunakan satu niche Bahkan melalui channel Creator Insider Tim Youtube menyarankan kepada channel yang baru mulai atau channel yang masih kecil Channel yang masih berkembang Memanfaatkan atau menggunakan satu niche Fokus di satu niche itu saran dari Youtube Tujuannya adalah lagi-lagi agar kita mendapatkan audience Nah audience yang sesuai dengan video kita ini Akan ngumpul di dalam channel kita Dan kemudian ketika kita mengupload video yang sesuai dengan minat mereka itu Karena satu niche kan minatnya jadi sama ya Mereka bisa terus menonton video dan menikmati video Yang ujung-ujungnya akan berdampak video dipromosikan lebih jauh lagi Dan kemudian mendapat audience baru dan secara perlahan channel mulai berkembang Saya berikan contoh kesalahan saya di simple channel ini adalah bermain di banyak niche Meskipun masih ada satu benang merah yaitu tutorial Awalnya saya beranggapan hal tersebut tidak bermasalah Namun kemudian kesini-sini saya mulai melihat hal tersebut bermasalah Dimana di simple channel ini ada beberapa niche ya Yang kemudian digabungkan menjadi tutorial yaitu pertama niche video editing Kemudian niche web design, niche internet marketing Dan kemudian niche youtube dan beberapa niche campuran lainnya Yang masih terkaitan dengan tutorial-tutorial Dan itu menyebabkan audience terbagi Kalau Anda lihat subscriber simple channel ini cukup lumayan Namun view-nya tidak sebanding dengan jumlah subscriber Tersebut disebabkan karena audiensnya terbagi Ada yang suka video editing dan kemudian ada yang suka youtube Ada yang suka dengan internet marketing atau web design Dan kemudian ketika mengupload video youtube Tentang youtube tentu saja yang audiens terkait video editing ini tidak begitu tertarik Apalagi yang internet marketing dan website ini sangat tidak tertarik Dan mereka tidak mau melihat video yang membahas tentang youtube Begitu juga sebaliknya ketika saya membahas tentang editing video Yang youtube ini yang suka youtube ini belum tentu tertarik Dan yang suka dengan internet marketing dan web design sudah pasti tidak tertarik dengan video editing Jadi segmennya terbagi-bagi orangnya terbagi-bagi Audiensnya terbagi-bagi kepada minat yang berbeda-beda Dan itu menyebabkan audiens simple channel itu view-nya tidak sebanding dengan subscriber Oleh karenanya saya kemudian mulai membuat channel-channel baru yang saya pecah-pecahkan Dimana di channel editing video cepat Saya fokus di satu niche yaitu niche editing video Dan kemudian di channel Surahman saya fokus di dalam web design dan internet marketing SEO, digital marketing dan seterusnya Dan seterusnya saya bahas di sana Sementara di simple channel ini saya akan fokuskan kepada youtube Dan seputar youtube Kedepannya saya akan membahas tentang youtube saja di simple channel Untuk editing video saya taruh di channel editing video cepat Untuk internet marketing, web design, SEO, digital marketing Saya taruh di Surahman Dan itu adalah cara saya untuk Kembali, mengembalikan audiens ya Menjadi fokus di satu niche Agar berdampak pada view Terutama channel-channel yang sudah monetisasi View itu menjadi sangat penting Dan ketika saya dalam 3 bulan terakhir ini Saya mulai membahas tentang youtube di simple channel Fokus saja di youtube di simple channel ini Viewnya memang masih tidak terlalu banyak Namun yang mengejutkan adalah Penghasilan adsennya meningkat hampir 30-50% Karena apa? Hal tersebut disebabkan orang fokus Jadi orang-orang fokus kepada video yang saya upload Dan kemudian itu berdampak pada penghasilan Karena memang kemudian kalau diperhatikan View dari konten-konten terkait dengan youtube Jauh lebih banyak jika dibandingkan konten-konten Editing video, konten-konten internet marketing Website dan sebagainya Dan itulah yang menyebabkan penghasilan adsen saya Dalam 3 bulan terakhir ini meningkat Buat yang suka dengan jenis-jenis video seperti ini Silahkan subscribe ke dalam simple channel Buat yang sudah subscribe Kita akan jumpa kembali dalam video-video berikutnya Peace